musik 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 ibu, misi ya bu saya ngumpang dulu ya bu udah bersih-bersih neng? udah, ini udah saya tadi cuci kaki ibu ini maaf ya, sepatunya kotor saya bawa ke dalam gak apa-apa neng, rumahnya jadi kotor enggak, emang udah udah kotor ibu, tadi saya lihat di luar sama ini juga ya kayunya udah pada lampuk ya bu terus ini juga bolong ya bu emangnya gak banyak binatang yang bisa masuk banyak neng, tikus ya Allah, terus kalo misalkan ada tikus ibu gimana, anak-anak gimana ya, bagaimana emang ibu udah biasa? dan kadang-kadang ibu mungsi ke sudara kalo udah ada angin, hujan kalo angin lagi kenceng saya takut loh bu, ini kan udah kayunya udah pada gak kuat kalo saya lihat ibu ini juga saya lihat lantainya masih tanah yang gak ada uginnya iya kan kalo misalkan hujan katanya bocor berarti kotor iya emang emang udah begini nih keadaannya kadang-kadang nangis lagi lagi tidur kenapa ibu nangisnya biasanya ya itu kenapa kenapa ibu kenapa ibu ibu kenapa kayak kecil doang kasian sama yang kecil iya ibu melakuin semuanya tanpa pamri untuk anak-anakan semuanya iya emang insyaallah terdapat rezeki siapa tau ibu bisa benerin atap seenggaknya amin jadi kalo hujan gak kebocoran iya emang gak kebasahan walaikumsalam walaikumsalam eh bapak sama Darwin pak ya pintunya masih kebuka saya tutup ya iya tadi lama pak antara bantu rumah curagan oh disuruh bantu-bantu dulu disuruh bantu-bantu baris piaras bambu oh makanya lama pak saya mau nanya pak iya pak ini tadi kan saya ngobrol sama ibu ini gak pernah di benerin pak ya pengen sih benerin tapi ya di bener maksudnya kan ini kayunya udah pada lapuk ya iya saya kan takut ngeliat nih kalo lagi musim hujan kayak gini iya bahaya iya bahwa musim hujan yang sebangun sih semua sedara iya bocor ya katanya pak bocor bapak tadi sedih iya sedih kenapa pak kasihanan malam ketik bapak bapak iya impian dan harapan terbesar bapak 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 saya pengen pengen iya bangun rumah biar anak istri saya biar tidur nyenyak gitu biar nampekan lagi binatangnya tak masuk ke dalam rumah lagi insyaallah iya bangun iya bangun amin amin dengan semuanya udah kerja keras gak pake pamri kamu bantuin ibu darun bantuin bapak neng ibu mau masak kayaknya udah malem ini oh ibu mau masak buat makan malam ya iya oh yaudah bener masak ibu mau salin dulu mau bersih-bersih oh yaudah saya juga izin ya numpang iya salin ya neng dimana bu tuh itu situ oh yaudah karena saya juga mau izin juga di baju semua ya yaudah ayo ibu lagi masak gue ya iya salin neng saya bantuin yaudah udah ganti baju saya iya ibu masak apa hari ini tempe 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 aja ini ibu biasa emang kalo makan makan tempe sama telur aja iya satu keluarga bar bar lima ya ini saya angkat taruh berarti ibu kalo misalkan lagi gak cukup untuk makan malam makannya siang aja iya pernah pernah siang doang malam kadang-kadang kalo ada tetangga ngebagi singkong saya rebus singkong makan bareng sama anak ini taruh sini aja bu iya airnya saya taruh ya pak makan pak 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 tino ya tino ada baiknya kita sebelum makan doa dulu ya doa dulu ini siapa yang mau pimpin doanya darwin darwin ya bismillahirrahmanirrahim ibu ini taruh belakang ibu ini taruh belakang iya ibu bapak biasanya kalo habis makan malam ini ngapain? milih milih rongsokan tadi oh yang tadi kita iya milihin oh gitu pak assalamualaikum waalaikumsalam eh ini yang paling kecil ya ini yang paling kecil oh ini tidur iya ibu tidur ya tidur tuh bisa dititipin ibu pamit ya makasih ya bu ya makasih ya bu ibu ini gak mau ditidurin aja ini mau ditidurin oh iya udah dibawah dulu aja ibu pamit dulu ya neng ya iya iya saya pamit dulu ke ngandungin rongsokan oh iya udah iya bapak itu biasa emang anaknya yang paling kecil siapa tadi namanya? putri iya itu dititipin pak? iya biasa dititipin oh jadi semuanya kerja dititipin dititipin gak rewel ya? iya alhamdulillah alhamdulillah mau ngomong maksudnya mau bersiap-siap ini oh iya mau ngeronda ngeronda iya yaudah lainnya kita itu kita ngebersihin rongsok milihin rongsok oh yaudah bantuin Darwin sama Tino juga ya iya iya bu ini mau dibantuin gak? poter kak apa-apa ini nanti abis dipotong dicuci ya? iya disusun-susun ini kamu hati hati itu cutter tajam loh disusun oh disusun iya oh ini udah udah ini dia bu bapak sudah rapi bunga ronda iya pak Darwin ikut bapak ronda ya bapak sama Darwin Darwin iya iya oh saya ikut ya jangan neng capek lagian terlalu malam iya gak apa-apa nih yaudah ibu saya ikut bapak dulu ya neng ya dadah ini kalo malam ronda ya begini neng nih iya surut-surut takut ada kenapa ada apa-apa gitu iya takut ada ular bapak biasanya pernah gak ngeronda terus iya nemu yang aneh-aneh gitu pak suka ada sih suka nemu yang aneh-aneh maling gitu tuh gimana seperti maling eh terus bapak gak di gak takut gitu iya gak takut karena saya membangunkan masyarakat untuk membantu saya oh jadi bapak gak sendirian ya pak iya gelap neng untung kita bertiga iya ini kayaknya saya denger ada keresak-keresak gitu dimana neng ini rumah yang lagi dibangun ini rumah yang bangun iya tak bisa iya 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 lu saya jantungan pak iya iya bapak tapi pernah sendirian pak pernah sendiri ronda gini iya terus bapak gak itu apa pak itu apa pak mana itu tadi suara itu bapak gak denger enggak denger udah apa saya takut perasaan neng aja itu mah emang iya ya iya iya begini neng kalo ronda sama neng lah apalagi kalo sendiri suka yang nemu aneh-aneh iya bapak tiatif pak maksudnya saya takut ntar aneh-aneh juga paling misalkan dia bawa senjata tajam iya darwinnya pasti takut juga kalo misalkan bapak sendirian kan iya darwin larilah paling dulu sayang bertahan gitu maksudnya kalo misalkan bapak sendirian pastikan ibu anak-anak deg-degan di rumah mikirin apa itu pak saya gak bohong kan pak kan udah itu mah neng cuman ini neng ayy saya bertiga aja kayak gini takutnya iya ngeri takut neng ya iya takut banget iya neng masalahnya gelap banget pak gelap ya iya perumahan pak di sini mah kadang-kadang jauh neng iya iya saya tuh gak bisa ngeliatis loh ini kosong kebun neng suka lewat kebun tuh Assalamualaikum salam wa'alaikum kapan mau ganti baju ini udah nantupun iya pak gak saya bisa sumpah ya kak iya ibu ibunya udah malem banget loh ibu Ibu kok masih ngurusin gini ya Abis ini masih banyak ini Yang masih dipilih-pilih Ibu udah yuk Udah selesai aja Ini kan udah malem banget Kalau misalkan Ibu sakit malah gak bisa kerja Ya kita tinggal dulu aja ntar besok Kita bersihin lagi ya Skala bantuk Yuk Bu kita masuk ya Sampai jumpa Yuk Bapak yuk Kenapa Nek? Ibu nangis ini anaknya Bu Ini kenapa? Udah diem saya Pak Amit Pak Iya Pak Makasih ya Pak Harus-harus pulang masih ada kerjaan sama tugas yang harusnya kerjain Terima kasih atas kunjungannya Pak Sayang terima kasih ya Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Ada tamu? Ini sih Iya Pak Yudup semalam ngeronda ya? Iya Bapak tapi ngeronda saya merasa kehilangan Pak Dimana tanggung jawab Bapak? Iya Jadi gini Pak Kira kan disini warga baru Kita udah mulai bayar iuran untuk keamanan juga ya Bu Iya Jadi saya adiknya Ibu Tapi disini kakak saya merasa ada hilang Iya Seperti itu apa aja ya Bu Ya udah semua udah saya catet Sih disitu udah ada surat-suratnya Bapak ini kemarin saat ronda Itu bener-bener diperhatikan dengan baik-baik? Ronda diperhatikan ya sampai malam saya pulang Tapi kok sarang-barang saya ada yang hilang Pak Yudup Ketan lagu saya itu ya Ya pokoknya saya mah minta pertanggung jawaban dari Bapak Disini kan yang bertugas menjaga keamanan kan Bapak hidup ya Makanya kita disini pengen minta tanggung jawab gitu Soalnya cukup banyak juga barang-barang yang kita hilang ya Iya Gimana ya Gimana nih kak? Saya mah pokoknya itu mah Pak Yudup aja yang itu Iya soalnya kata orang-orang disini Bapak kurang teliti nih Kemudian disini kita kasih tau dulu barang-barang kita yang hilang apa aja Ini udah kita catet semua lengkap barang-barang yang hilang tadi malam apa aja Iya Bu Ini tolong dibacakan biar orang tuanya tau apa aja barang-barangnya Selamat rumah Anda akan kami bedah Alhamdulillah Selamat menikmati Kita bekerja, benda rumah mereka Jadikanlah istana, buat mereka bahagia Mari kita bekerja, benda rumah mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semua Siang Oke, terima kasih teman-teman sudah hadir disini Untuk anugerah benda rumah kali ini akan kita berikan kepada keluarga Bapak Hidup Setia Budi Ya, berusia 53 tahun Bapak Hidup ini adalah seorang keluarga Yang berprofesi sebagai seorang buruh atau kulit nebang pohon Saya minta kalian semua untuk siap Sebelum merubuhkan atau membongkar Mungkin ada pertanyaan? Ada Pak, kira-kira kondisi rumah Bapak Hidup seperti tidak? Apa Pak? Oke, untuk kondisi rumah Bapak Hidup Informasinya, kondisi rumah sudah sangat memprihatinkan Ya, bangunan sudah cukup miring Ya, dan pada bagian atap Ada yang patah atau potong Untuk arah perubuhan kita bisa arahkan ke arah depan Ya, karena rumah Bapak Hidup ini Posisinya berdiri sendiri Jadi tidak terlalu berdekatan dengan tetangganya Dan juga insya Allah lahannya pun aman dan mencukupi Arah perencanaan bangunan Masih mengikuti ada posisi eksisting saat ini pula Ya, jadi tidak ada perubahan Untuk hal-hal yang lainnya insya Allah cukup mudah Ya, baik untuk akses maupun untuk mobilisasi material Jadi ini insya Allah bisa mengecepat proses pemberdahan rumah Bapak Hidup Ya, benar rumah akan kita laksanakan secara gratis Tidak ada bayi apapun Mulai saat bongkaran Sampai nanti rumah Bapak Hidup ini selesai dan kita serahkan Sekali lagi, hati-hati saat merubuhkan Tetap kompak Jaga sopan santun kalian Dan selalu berdoa Semua siap? Siap! Paham? Paham! Semangat? Paham! Oke, terima kasih Benar rumah Semangat! Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya di desa Teluk Buyung? Amin! Hari ini saya mau ngajak Bapak Hidup Setia Budi dan sekeluarga untuk jalan-jalan Ya Stella mohon doanya ya Ya Insya Allah kita semua nyampe ketujuan dengan selamat Amin! Dan rumah Bapak Hidup selesainya tepat waktu Amin! Stella dan Bapak Hidup sekeluarga pamit dulu ya Ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada GTP yang telah membantu Bapak Hidup Bapak Hidup sangat layak mendapatkan bedah rumah dikarenakan kondisi rumahnya sudah sangat memprihatinkan Pekerjaannya sehari-hari hanya tukang menembang bambu Jangankan untuk membangun rumah untuk makan sehari-hari saja masih kekurangan Program Bedah Rumah tidak umur biaya Terima kasih GTP Terima kasih Bedah Rumah Terima kasih sukses Terima kasih Bedah Rumah Terima kasih GTP Suka Terima kasih